Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, izin memperangkakan diri Nama saya, Isuris Keperangana Saya dari Prodita RPL 2020 Di sini saya akan menjelaskan program bank saya Yang dimana itu untuk memenuhi project Atau memenuhi nilai ulangan akhir semester Ya, di sini Program saya itu terdapat tiga menu Yang dimana Ada menu nasabah Lalu ada menu teller Dan ada menu utama Ini menu utamanya Nah, yang dimana menu utamanya ini Itu terdapat Menu nasabah Ada menu teller Dan ada keluar program Yang dimana jika kita nanti meng-input Angka 1 Maka kita akan masuk ke dalam menu nasabah Yang di dalamnya menu nasabah ini Kita dapat memasukkan data antrian Melihat data antrian Dan keluar Nah, setelah keluar Nanti kita akan kembali lagi ke menu utama Di sini jika Nanti kita memasukkan Atau meng-input Angka 2 Kita akan masuk ke dalam menu teller Dan dimana di menu teller ini Kita dapat memanggil Antriannya Nah, kita dapat melihat data antriannya Dapat meriset antrian Mencari antrian Dan dapat mengurutkan antrian Nah, untuk mengurutkan antrian ini Nanti di dalamnya itu Ada ascending dan discending Nah, selanjutnya itu Ada keluar Yang dimana jika Nanti kita meng-input keluar Kita akan kembali lagi ke menu utama di sini Nah, jika sudah Jika sudah Kita sudah Misalnya Beres menggunakan program Kita akan Jika kita meng-input Angka 3 itu Nah, nanti kita akan keluar dari Programnya itu Baik, disini Langsung aja Saya akan menjelaskan Program saya Yaitu yang pertama itu Ada include Yang stream Yang dimana itu Untuk proses input Atau output program Nah, selanjutnya itu Ada include Konyo Titik H Yang dimana itu Nanti Untuk proses cat Saya Selanjutnya Ada include Stdlib Titik H Nah, yang dimana itu Fungsinya itu Untuk File header Nah, yang dimana fungsinya itu Untuk operasi pembanding Dan operasi konversi Selanjutnya itu Ada define Max 30 Yang dimana itu Untuk Nilai maksimal Arraynya itu Selanjutnya ada include CS string Yang dimana itu Fungsinya itu Untuk Stringnya nanti Agar stringnya itu Bisa berjalan Seperti ini Yang Contohnya itu yang String time Dan string data Max ini Nah Selanjutnya kita masuk ke Struck antrian Nah Di struct antrian Ini Saya mendeklarasikannya itu Dengan integer Depan Integer Belakang String data Max Nah, untuk Max nya ini Itu Batusan itu Ada 30 Yang di atas ini Dan untuk Struck Antrian ini Saya mau beri Namanya dengan Bang Jadi nanti Jika Kita ingin Mengasukkan Struck Antrian ini Itu Kita cukup Menggunakan Bang Saja Nah Di bawahnya itu Ada Struck Bang Yang dimana Isinya itu Ada Codenya itu Sama Ada Nama Selanjutnya Ada Void Inisialisasi Ini Itu ada Bang Depan Sama Dengan Min 1 Dan Bang Belakang Sama Dengan Min 1 Yang dimana Nanti Ini Jika kita Inputkannya Nanti Di Ascending Dan Discending Itu Dapat Berjalan Jadi Tidak Ada Tidak Akan Ada Data Yang Hilang Selanjutnya Itu Ada String Time Dimana Ini Juga Nanti Kita Pakai Itu Di Bagian Ascending Dan Discending Lalu Ada Integer Penang Nah Disini Integer Penuh Ini Nantinya Akan Kita Pakai Di Void And Kuiwi Yang Ini Nah Nanti Kita Pakai Untuk Void And Kuiwi Nah Selanjutnya Itu Ada Integer Kosong Yang Gini Nah Ini Itu Kita Pakainya Juga Nanti Di Bagian Untuk Yang Output Sorting Ada Disini Sama Discending Agar Nantinya Juga Datanya Itu Bisa Ada Data Yang Masuk Sebelumnya Ketika Saya Tidak Menggunakan Integer Kosong Ini Ada Bagian Data Yang Kosong Yaitu Data Yang Di Tengah Jadi Tidak Ter Input Nah Selanjutnya Disini Ada Integer TDKAD Yaitu Tidak Ada Itu Integer Untuk Melakukan Void Tampilnya Ini Sebelumnya Saya Menggunakan Void Tampil Ini Yaitu Untuk If Itu Dikosong Tetapi Antriannya Itu Atau Si Daftar Antriannya Itu Tidak Terdaftar Makanya Disini Saya Menggunakan Integer TDKAD Integer Baru Selanjutnya Ini Ada Void Reset Yang Gimana Itu Nanti Untuk Reset Data Data Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Yang Sudah Kita Input Tadi Selanjutnya Ada Void Tampil Untuk Void Tampil Ini Itu Nantinya Jika Kita Input Itu Di Bagian Di Bagian Yang Menu Nasabah Ini Di Menu Nasabah Ini Bisa Dan Di Menu Teller Juga Bisa Nah Itu Untuk Menampilkan Data Yang Sudah Di Input Selanjutnya Ada Fight Ngu 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 Disini Ngu Untuk Mengecek Apakah Antriannya Penuh Atau Antriannya Kosong Nah Untuk Dqu Ini VT Dqu Ini Itu Untuk Mengecek Apakah Si Antriannya Masih Kosong Atau Sudah Penuh Selanjutnya Itu Ada Void Cari Data Yaitu Yang Gimana Ketika Kita Sudah Memasukkan Beberapa Inputan Dan Kita Ingin Mencari Inputan Itu Berada Di Bagian Mana Maka Kita Masuk Ke Bagian Cari Data Yang Dimana Ini Terdapat Pada Menu Teller Nah Selanjutnya Itu Ada Void Output Sorting Nah Yang Ini Itu Untuk Output Itu Untuk Bagian Void Scanding Dan Discanding Ini Discanding Yang Dimana Itu Nanti Kita Taruh Itu Di Bagian Bawah Ini Untuk Output Ini Yang Nanti Untuk Mengetahui Data Yang Sudah Diurutkan Itu Nah Disini Ada Void Ascanding Void Ascanding Itu Itu Yang Dimana Jika Kita Urutkan Itu Datanya Itu Dimulai Dari Data Yang Paling Rendah Menuju Data Yang Tinggi Atau Ibaratkan Dari Data A Ke Data Z Jika Dihuruf Dan Untuk Data Untuk Angka Itu Misalnya Angka 1 Mencapai Angka 9 Atau Seterusnya Selanjutnya Itu Ada Void Ascanding Yang Dimana Jika Kita Mengurut Kita Masuk Ke Di Bagian Discanding Ini Yang Di Bagian Mengurutkan Program Itu Maka Akan Dimulainya Itu Dari Variable Terbesar Menuju Variable Terkecil Kita Contohkan Itu Seperti Misalnya A Kita Memiliki A Kita Memiliki Kita Mengasukkan Inputannya Itu A Dan Ada Inputannya Z Nah Ketika Kita Masukkan Untuk Discanding Maka Dimulainya Itu Akan Dari Angka Z Menuju A Jadi Dari Z Dari Z Ke Y Ke X Terusnya Menuju Ke A Nah Untuk Angkanya Itu Misalnya Angka 1 Sampai Angka 9 Nah Berarti Nanti Urutan Itu Ada 987 Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Disini Ada Void Login Nah Yang Dimana Jika Kita Memasukkan Username Atau password Yang Salah Itu Nantinya Akan Ada Pemberitahuan Username Dan password Salah Dan Ini Itu Saya Tempatkan Itu Di Menu Teller Yang Dimana Menu Teller Itu Hanya Bisa Dimasuki Oleh Anggota Atau Oleh Orang Yang Bekerja Di Teller Itu Nah Selanjutnya Itu Ada Void Nasabah Yang Dimana Itu Ini Kita Memasukkan Integer Pilih Itu Yang Untuk Memilih Nanti Menu Yang Ada Di Menu Nasabah Ini Nah Ada String A Yang Dimana String A Itu Berada Di N Pilih Yang Tadi Nah Terus Disini Saya Menggunakan Sistem CLS Yang Dimana Itu Sistem CLS Itu Clear Screen Nah Disini Si Out Saya Membuat Sebuah Menu Tampilannya Nah Terus Disini Ada Si Out Pilihan Yang Dimana Nanti Kita Tempat Kita Untuk Memilih Angka 1 2 Atau 3 Nah Disini Ada Case Case Itu Istilahnya Isinya Yang Terdapat Dalam Menu Ini Misalnya Di Case 1 Itu Memasukkan Data Nah Itu kan Dimanunya Untuk Memasukkan Data Nah Memasukkan Data Itu Jika Kita Memilih Satu Maka Kita Masukkan Case 1 Nah Dalam Itu Masukkan Data Kedalam Antrian Nah Itu Datanya Itu Bisa Berupa Nomor Dan Bisa Berupa Huruf Nah Sini Itu Kita Panggilnya Itu Add Quee Lalu Ada Break Agar Sistem Setelah Kita Input Itu Kita Dapat Berhenti Dan Kita Bisa Memasukkan Pilihan Yang Lain Bisa Memasukkan Data Daftar Antrian Ataupun Keluar Selanjutnya Itu Ada While Disini While Pilih 3 Itu Jadi Untuk Pemilihannya Itu Hanya Bisa Sampai 3 Saja Selanjutnya Ada Void Teller Nah Void Teller Ini Itu Void Untuk Menu Si Tellernya Itu Disini Ada Pilihan Sama Sorting Nah Terus Ada String Key Lalu Ada Login Nah Untuk Login Yang Ini Untuk Password Untuk Username Dan Password Jadi Sebelum Masuk Ke Menu Teller Kita Harus Memasukkan Sebuah Username Dan Password Untuk Sistem Sistem Sudah Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Menu Nasab Nasab Nah Nah Disini Ada Si Out Nah Ini Itu Adalah Menu Utama Detailernya Nah Untuk Ini Sama Seperti Yang Menu Nasab 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 Tadi Nah Disini W W Itu Ada 6 Karena Case Itu Ada 6 Disini Ada Integer Main Nah Ini Untuk Integer Menu Nah Ini Itu Menu Utam Yang Gimana Di Menu Ini Kita Masukkan Itu Ada Case 1 Yaitu Yang Point Nasab Tadi Karena Disini Nomor Satunya Ini Ada Nasab Lalu Ada Case 2 Yaitu Teller Yang Dimana Point Tadi Ada Menu Sini Ada Teller Selanjutnya Ada Case 3 Yaitu Keluar Dari Program Nah Disini While Untuk Menunya Itu Cuma Ada 3 Selanjutnya Disini Saya Akan Menjelaskan Sedikit Soal Program Saya Kalau Jaringan Nah Untuk Pertama Kita Masukkan Beberapa Data Itu Di Menu Nasabah Nasabah Disini Menu Nasabah Itu Ada Data Dimana Ada Satu Data Antrian Ada Daftar Antrian Sama Keluar Nah Disini Karena Saya Sudah Memasukkan Data Antrian Dan Kita Nah Disini Untuk Keluar Dari Menu Nasabah Itu Ada Di Pira Nomor 3 Nah Selanjutnya Itu Kita Masuk Ke Menu Teller Nah Yang Dimana Di Menu Teller Ini Kita Masukkan Password Yang Benar Yaitu Yang Diketahui Oleh Seorang Keluar Saja Disini Saya Menggunakan News 6 Key Nah Setelah Kita Masukkan Menu Teller Disini Kita Dapat Memanggil Antrian Dapat Melihat Data Antrian Dapat Meriset Antrian Mencari Antrian Dan Mengurutkan Antrian Saya Contohkan Disini Untuk Memanggil Antrian Nah Untuk Antrian Riski Itu Silahkan Masukkan Antrian Disitu Berada Di Selanjutnya Kita Dapat Melihat Antrian Nah Ini Ada Permana Hafiz Dan Fadil Karena Riski Tadi Sudah Dipanggil Jadi Riski Sudah Tidak Ada Data Antrian Selanjutnya Ada Meriset Antrian Untuk Meriset Antrian Kita Jelaskan Terakhiran Karena Datanya Akan Hilang Selanjutnya Ada 4 Mencari Antrian Misalnya Kita Akan Mencari Permana Nah Disini Data Permana Itu Ada Di Beradanya Itu Ada Di Data Pertama Selanjutnya Kita Akan Mengurutkan Antrian Nah Misalnya Disini Kita Mengurutkan Ascending Nah Disini Itu Kita Mengurutkan Ascending Itu Kan Menggunakan Nama F Itu Lebih Dahulu Daripada H Dan Lebih H Itu Lebih Dahulu Daripada P Nah Disini Jadi Urutannya Fadil Hafiz Dan Permana Nah Selanjutnya Jika Sebaliknya Permana Itu Yang Pertama Hafiz Kedua Dan Fadil Itu Terakhir Nah Selanjutnya Itu Ada Mereset Antrian Yang Gimana Jika Kita Mereset Antrian Maka Antrian Itu Akan Bersih Nah Ketika Kita Melihat Antrian Itu Antriannya Sudah Tidak Ada Selanjutnya Itu Jika Kita Keluar Problem Nah Disini Jika Kita Memilih Untuk Tiga Kita Akan Keluar Problem Terima Kasih Mungkin Segitu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Kesalahan Kalimat Yang Tidak Berkenan Atau Menyakiti Hati Mohon Dimaafkan Dan Apabila Ada Penjelasan Yang Kurang Jelas Dari Saya 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 Ucapkan Mohon Maaf Sebelumnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah Kisah